Perkenalkan, nama saya Koren Hartini Siregar. Saya berasal dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saat ini saya bertugas di FLC Neniari. Neniari ini terletak di daerah pegunungan Taniwel. Untuk sampai di Neniari, kalau dari kota Ambon, kita harus menyeberang feri dulu ke Pulau Seram. Nah, karena Pulau Seram ini terletak di utaranya Pulau Ambon. Sampai di Pulau Seram, di Pelabuhan Wai Pirit namanya, nanti kita akan menempuh perjalanan dengan mobil kurang lebih 3 jam sampai di Kecamatan Taniwel. Dari Kecamatan Taniwel ini, nanti kita naik angkot lagi. Kurang lebih 1 jam sampai ke Desa Rumah Soal. Itu tempat pemberhentian terakhir untuk kendaraan. Baik motor dan mobil. Setelah dari Desa Rumah Soal ini, kita harus berjalan kaki untuk sampai ke Desa Neniari. Karena memang aksesnya itu tidak bisa dimasuki oleh motor dan kendaraan umum lainnya. Di sepanjang perjalanan, nanti kita akan melewati mata-mata air yang kita bisa konsumsi juga saat kita haus. Dan juga yang paling melelahkan itu kalau kita berjalan di jalanan yang menanjak. Kalau sudah ketemu dengan jalanan yang menanjak itu, saya memang minta ampun ya. Setiap 5 langkah harus berhenti beristirahat. Naik lagi 5 langkah berhenti beristirahat, kayak gitu terus. Sangat melelahkan sih. Tapi kalau mau bilang lelah juga, saya rasanya malu ya. Karena sepanjang perjalanan biasanya saya hanya bawa diri aja, nggak bawa beban yang lain. Sementara kalau masyarakat di sini, mereka itu jalan kaki 10 kilometer itu juga membawa pikulan. Mama-mama bawa jinjing di atas kepala, dan bapak-bapak itu biasanya pikul barang-barang. Dan barang-barangnya itu bisa sampai 50 kilo. Dan ya mereka bisa. Luar biasa sekali sih. Masih ada tempat yang seperti ini gitu. Saya pikir awalnya, masa sih di Indonesia masih ada jalan kaki gitu kan? Sementara di kota saya tuh semuanya sudah pakai kendaraan umum, malah ada yang aplikasi gitu kemajuan zamannya. Tapi timpang banget kalau di sini. Kita hanya benar-benar harus mengandalkan kaki untuk sampai, dan badan pundak kita untuk membawa barang-barang kita. Luar biasa masyarakat di sini. Berjalan kaki melewati hutan, lembah, dan sungai. Tak menyurutkan semangat Korin untuk bisa mengajar anak-anak di desa Neniari. Mari terus dukung kami untuk bisa menolong mereka yang jauh dari jangkauan, untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia.